Intro Kabar baik hampiri persib jelang big match lawan Persebaya, Gustavo kembali pulih, sementara itu, satu pemain baru resmi bergabung. Capek-capek nahan imbang tiga tim kuat, Indonesia harus akui kekalahan dari Cina, Erik Thohir langsung ambil sikap evaluasi ST, berikut ini ulasan selengkapnya. Kabar baik hampiri Bobotoh jelang hadapi Persebaya pekan ini. Iya, back per sip, Gustavo Franca sudah kembali berlatih bersama rekan-rekannya di Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung, Senin 14 Oktober 2024. Dia berharap, dalam waktu tersisa menjelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya cukup untuk memulihkan kebugarannya. Pemain berhasil bernomor punggung 4 ini mengalami cedera ketika Perseb menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, dua pekan silam. Akibat cedera itu, ia absen membela Perseb saat melawan Zhejiang FC di AFC Champions League 2. Franca memiliki waktu tiga hari untuk memulihkan kebugarannya. Pertandingan pekan ke-8 Liga 1 melawan Persebaya dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat 18 Oktober 2024. Saya merasakannya meningkat dan menjadi lebih baik setiap hari. Saya sangat senang bisa kembali berlatih bersama tim. Namun, saya harus menjaga agar tidak ada masalah lain. Saya masih bekerja keras untuk pulih 100% dan bugar untuk pertandingan. Saya harap ini akan bagus, kata Franca setelah latihan. Franca memastikan, dirinya sudah tidak merasakan kendala di bagian pahanya. Tidak ada cedera lagi. Sekarang saatnya melakukan transisi dan menyesuaikan kembali tubuh untuk melakukan gerakan. Semoga waktu hingga pertandingan berikutnya cukup, ucapnya. Sementara itu, Back Perseb Nick Kuipers mengatakan, seluruh rangkaian persiapan berjalan baik. Setelah menghadapi Zhejiang FC di AFC Champions League 2 di Hangzhou, 3 Oktober lalu, Perseb punya waktu lebih dari 2 pekan persiapan karena jeda internasional. Kami punya waktu jeda antar laga yang panjang, kami punya waktu untuk berlatih dan mempersiapkan diri untuk pertandingan. Selanjutnya, saya rasa semua berjalan dengan baik, dan tidak ada persiapan khusus, kami sudah siap, kata Kuipers. Secara mental, Kuipers juga mengaku tetap terjaga, hingga pekan ketujuh, Pangeran Biru belum terkalahkan dan berada di posisi keempat klasemen sementara. Menghadapi Persebaya yang ada di puncak klasemen, Kuipers menegaskan pemain tidak dalam keadaan tertekan. Saya rasa kami termotivasi untuk bermain melawan tim nomor 1 di klasemen. Mereka tim bagus jadi kami harus siap dan tidak ada tekanan untuk apapun. Pungkasnya. Berita lainnya, Zulkifli Lukmansyah, darah ranca ekek terbaru yang siap berkontribusi untuk Persib. Pemain muda yang akrab di Sapa Zul ini sendiri merupakan pemain asli dari ranca ekek. Ia menjadi pemain terbaru dari daerah tersebut yang berkesempatan menggunakan kostum Persib setelah sebelumnya ada nama seperti Diki Firasat dan Agung Pribadi. Menjadi pemain muda di Bandung tidaklah mudah, dan hal tersebut juga sangat dipahami oleh Zul. Ia mengungkapkan bahwa harapan terbesarnya adalah bermain dengan lambang Persib di dada. Harapan besar ingin bermain bersama Persib, tapi semisalnya bukan rezeki, bermain di Persib, Zul harus cari pengalaman di luar, terlebih dahulu. Pungkas Zul Berita lainnya, Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, ST, mengalihkan fokus ke laga selanjutnya usai dikalahkan Cina dalam putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas kemenangan tim Cina. Kedua tim, Cina dan Indonesia, sama-sama memiliki keinginan kuat untuk memenangi pertandingan ini, kata ST. Mungkin tim Cina memiliki kehendak lebih kuat. Hari ini kami kalah, kami punya performa bagus. Ini bukan akhir, jadi kami akan mempersiapkan untuk laga selanjutnya. Semoga kami bisa menunjukkan performa itu, lanjut pelatih asal Korea Selatan itu. Indonesia menelan kekalahan perdana di grup C seusai dikalahkan Cina 1-2 dalam laga yang berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football itu. Sementara itu, dengan tegas, Erik Thohir bakal lakukan ini seusai timnas Indonesia kandas dari Cina. Meski menang dari Indonesia, Cina belum bisa menggeser timnas Indonesia dan masih bertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara grup C dengan raihan 3 poin. Sementara, timnas Indonesia masih bertahan di peringkat 5 dengan 3 poin. Indonesia unggu selisih gol dari Cina. Usai kekalahan atas Cina, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap terus mendukung tim asuhan Shin Taeyong itu. Kita harus terus mendukung timnas Indonesia di kalah menang maupun kalah, kata Erik selasa 15 Oktober. Dengan tegas, Erik mengatakan bahwa dirinya akan langsung mengevaluasi timnas Indonesia sepulang dari Cina. Sepulang mereka dari Cina saya akan mengadakan evaluasi, ujar Erik. Dalam grup C, timnas Indonesia masih akan memainkan 6 laga sisa. Peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Adapun laga ke-5 dan ke-6 bakal digelar pada November 2024, yakni melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.